Kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh, gitu. Cuma teman biasa aja, metongkrongan doang. Selamat menikmati. Jadi ini mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak XTC, gitu. Jadi kenalnya temenan sama si Almarhum Eki, pacarnya Linda berteman sama Almarhum Eki, gitu. Mbak tadi di dalam ada berapa pertanyaan yang dilayangkan? Mbak Novi berapa sih pertanyaan tadi? Seharusnya ngapain, Nabi Nga? Berapa? Tiga belas? Eh, tiga puluh, tiga puluh pertanyaan. Nggak, nggak kenal sama sekali. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu, kan, gitu. Jadi dia nggak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Dari delapan terpidana sekaligus Peggy kenal nggak bahas secara pribadi? Nggak. Nggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Liga? Ada di rumah, ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Sudah lama, sudah lama banget. Lebih dari enam bulan mungkin. Sudah lama? Sudah lebih dari enam bulan. Karena si Linda udah putus sama anak XTC, jadi udah nggak pernah ketemu. Lagi, gitu. Lagi. Gitu. Tidak, karena itulah. Kita tuh hubungannya tidak segekat yang difilmkan loh, gitu. Cuma teman biasa aja. Teman biasa aja. Teman satu tongkrongan aja. Jadi nggak ada spesial gitu loh. Maksudnya nggak ada, curhat-curhatan tuh nggak ada. Harapan sendiri seperti apa, Mbak Kedepan? Ya, semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini. Kasian, banyak yang jadi sasaran buli-bulian netizen juga. Seperti itu. Termasuk saya. Seperti itu. Jadi, Mbak Linda korban buliannya, Mbak ya? Iya lah. Dia juga mengetahui kasus ini sebenarnya. Coba, Linda jawab jujur. Kan selama ini yang ada di benak para netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Nah, jadi nggak ada ya. Nggak ada tutup-tutupan. Linda mengatakan apa yang sebenarnya. Tidak ada yang kami ajar-ajari. Tadi juga bukan saya yang dampingin, Mbak Nopi yang dampingin. Gitu, jadi disini dong, Mbak Nopi masuk dong. Jadi karena memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum. Hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Hanya sebatas itu. Tidak ada tekanan dari pihak lain untuk Linda? Nggak ada sama sekali. Bener nggak yang dipilm tuh kayak gitu-gitu banget nggak sih? Nggak, nggak, nggak. Tidak bisa lah yang dipilm itu. Ya, karena mereka kan kehilangan arah sumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu? Nggak ada. Tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi ajalah gitu. Jadi belum dah. Jadi kan di tengah masyarakat bilang Pak Deraj yang menyembunyikan Linda. Ya, bukan, bukan. Nggak ada itu. Mbak bisa dipertegas mungkin pacaran dengan anak itu situ berapa lama? Maaf ya, kayak itu cukup penyidik aja tadi. Sudah, sudah. Oh, keterangannya sudah lengkap. Jadi cukup itu aja. Dan Linda juga sudah kooperatif, datang hari ini. Selebihnya kita serahkan kepada pihak kepolisian. Ya, untuk hasilnya. Nggak tahu deh, kayaknya nggak jadi. Kan udah kemaleman kayaknya ya. Linda, maaf. Kalau kesurupan itu bener atau nggak ya? Kalau kesurupan, Linda nggak ingat. Tapi kan yang melihat, yang ingat. Ya, kalau kesurupan sih kalian tinggal tangkapin sendiri aja. Kesurupan kan dimasukin dalam film itu, apa merasa dirugikan atau seperti apa, Mbak? Siapa tuh? Mbak Linda yang nggak sih ya. Linda nggak merasa kerugian. Karena menurut Linda, mudah-mudahan itu jadi petunjuk kan saat itu. Benar ya yang di film itu? Yang terasukannya benar. Itu benar, benar. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena nggak dibolehin kan sama pihak keluarga. Nggak boleh ngeliat filmnya, gitu. Pasirnya sering kesurupan kayak gitu, Mbak? Iya, iya, iya. Sering? Betul, iya. Punya Indiko, Mbak? Bukan. Dia ada Indra Kenam. Tidak Kenam ya. Waktu kesurupan tuh tidak disengaja, Mbak? Tidak disengaja. Kesurupan Vina itu bukan pertama kali saya kesurupan. Sering, sering. Udah sering. Dari kecil itu saya memang punya yang nggak tahu ya apa namanya. Iya, itu gitu. Dan bukan hanya Vina. Lumayan. Berapa kilo kalau sudah digabatan, Mbak? Nggak tahu. Tapi memang bisa dipertegah saat kejadian itu memang kakak dari Vina sendiri memang datang saat itu. Emang, emang datang. Kebetulan kakaknya Vina itu kenal sama om saya. Gitu. Perabat ya. Hasil anaknya Linda sedang sakit. Kalau rekapnya masih menunggu dari... Jadi aku boncer dikit. Jadi harus cari dua nama kakak dari Linda. Linda? Linda? Linda yang lainnya itu. Dua nama. Gimana, Mbak Betul? Ada tiga nama Linda. KPR lagi, Linda yang dua itu. Linda yang pakai tato ya? Kalau Mel-Mel itu siapa, Mbak? Nggak tahu kita. Saya, Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan あ Şeyh congressman. Saya suka. Saya, Rizka well. Terima kasih.